Ya, terusan saja, setelah saya datang ke sini, ke ID Indonesia, itu sebetulnya saya kaget. Saya juga heran dan tidak menyangka ID Indonesia ini seperti ini, manajemennya seperti ini. Yang saya katakan seperti ini adalah, artinya saya tidak menyangka, artinya apakah ini benar. ID Indonesia ini akan bisa, apa namanya, bisa maju-pesat seperti sekarang ini, gitu. Karena di awal ketika Bapak Eko itu datang ke SMA Negeri 1T, Sarabaya, saya sebetulnya ada setengah tidak percaya, gitu. Karena ID Indonesia ini di awal, apa namanya, mau mengembangkan. Di mana? Di metro. Ketika saya tahu di metro, saya pesimis, tidak optimis. Karena untuk pengembangan perwisata itu, sebetulnya ya di daerah-daerah perwisata, seperti itu. Tapi ini di metro, gitu. Nah, sehingga akhirnya saat itu, saya, akhirnya, ya sudah. Saya akan mencoba untuk membantu, untuk memberikan informasi tentang protelan. Dan karena saya terusan saja ada sedikit kepercayaan saya, yaitu melihat sosok Bapak Eko, yang begitu masih panasnya, saya lihat karisma beliau, ya. Nah, itu yang membuat kami percaya, yang nantinya berharap, memang benar-benar dunia perwisata ini bisa membantu anak-anak kami untuk bisa dididik di ID Indonesia itu. Mungkin seperti itu. Baik. Baik. Baik.